assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan ramalan atau prediksi zodiac scorpio di bulan di minggu kedua bulan mei 2021 saya safel dulu ya kartunya ya oke jadi disini saya mendapatkan kartu yang pertama yaitu knight of pentacles yang terbalik ya kemudian queen of cup ten of cups six of cups knight of sword six of six of ones three of ones five of ones seven of bukan seven ya the chariot the chariot ya kemudian ace of sword jadi disini saya melihat sepertinya anda di minggu kedua ini anda sepertinya merasa pesimis ya anda merasa pesimis dalam hubungan kalian ya sepertinya anda sedang bertanya-tanya ya bagaimana langkah selanjutnya ya kalian ingin seperti ingin mencari tahu gitu ya tentang potensi hubungan anda dengan orang yang anda fokuskan ini ya jadi jadi kalian hanya memantau ya seseorang ini melalui media sosialnya saja dan sekiranya jika ada yang dalam informasi yang kalian dapat melalui media sosialnya orang yang anda fokuskan ini jika itu ada berkaitan dengan kalian ya disini anda mendapatkan kadang kalian apa yang diposting oleh seseorang yang anda fokuskan ini membuat anda bersedih namun anda merasa bahagia ya karena dengan memantau sosmednya dia kalian mendapatkan sebuah informasi ya bahwa jika yang dipostingnya itu berkaitan dengan kalian maka walaupun terkadang kalian merasa sedih dengan atau mengalami beberapa hambatan dalam hubungan kalian namun beberapa saat lagi atau beberapa hari kemudian kalian akan mendapatkan jawaban ya dan itu sangat mengembirakan karena disini saya melihat apa yang kalian baca atau apa yang kalian lihat dari posting pasangan kalian ini kalian merasa bahwa ada kerinduan yang dalam dari dia dan membuat sepertinya kalian ingin kembali ya walaupun kalian masih belum percaya bahwa dia sebenarnya menunjukkan ya tujuannya kepada kalian ya tetapi disini kalian merasa bahwa hubungan ini perlu dipertahankan ya kalian semakin bersemangat ya dan saya melihat disini kalian ingin datang kepada dia hanya kalian masih memantau ya memantau situasi ya dan kondisi kapan saatnya kalian bergerak untuk maju ya namun disini saya melihat ada sedikit konflik batin yang menahan kalian ya kalian harus berjuang keras ya mempertahankan hubungan ini jika memang ini adalah yang kalian harapkan ya kalian harus bersikirasi ya memperjuangkan hubungan ini ya jangan diam saja saya melihat disini karena ada five of ones ya mungkin kalian ingin maju melangkah kepada dia untuk membicarakan atau mengungkapkan perasaan kalian namun kalian takut dengan ada sesuatu ya yang membuat kalian takut ya dan membuat kalian harus berpikir dua kali ya karena kalian sepertinya ada konflik dalam hubungan kalian ini ya disini kalian sedang mempersiapkan ya kereta kalian ya karena disini ada di ceriut ya kalian mempersiapkan kereta kalian ya kekuatan kalian atau kalian mempersiapkan tekat ya karena disini ace of sword ya jadi jadi kalian sepertinya sedang menetapkan kebulatan tekat ya untuk maju ya untuk kembali atau berkata jujur ya secara terbuka ya ingin berkomunikasi secara langsung dari hati ke hati ya mempertanyakan soal hubungan kalian ini dan merencanakan bagaimana tahap selanjutnya seperti yang kalian inginkan ya jadi di minggu kedua ini ini adalah rencana kalian ya ada keoptimisan eh apa ada kepesimisan ya ada kepesimisan namun kalian tetap fokus ya kalian berharap kalian akan menemukan jawabannya kalian mengharapkan satu tanda-tanda ya untuk bisa nyambung dengan kalian dan kalian ingin kembali kepada dia dengan sigap dengan berani ya dengan penuh semangat ya kalian sepertinya mendapatkan jawaban yang membuat hati kalian sangat senang ya menjadi optimis kembali ya kalian ini adalah kabar gembira yang kalian tunggu-tunggu selama ini ya namun kalian harus berhati-hati ya jangan sampai karena saya melihat disini sepertinya kalian sedang menjalani tumbuhan terpatri ya jadi mungkin anda adalah orang ketiga dari orang yang anda fokuskan ini ya sehingga kalian sepertinya takut dengan konflik yang akan terjadi jika kalian terlalu cepat atau tidak berhati-hati maju untuk berkomunikasi dengan dia karena seseorang yang anda pikirkan ini sepertinya dia itu masih dalam lingkup hubungan dia dengan pasangan dia belum terlepas gitu ya jadi disini saya melihat konflik batin anda adalah bagaimana cara ya kalian bisa menembus hubungan mereka untuk menjadikan dia sebagai seseorang yang kalian bisa miliki seutuhnya ya dan disini kalian pun sedang bingung ya sepertinya kalian memposisikan diri kalian diantara dua hubungan kalian punya hubungan lain selain orang yang anda fokuskan ini tetapi kedua hubungan ini membuat kalian jatuh cinta ya namun kalian menarik diri sepertinya kalian menutup hati kalian dari kedua ini karena kalian masih dalam tahap pencarian ya pencarian atau apa pencarian atas kepastian ya atas diantara hubungan dua orang ini ya dua orang yang anda fokuskan ini ya dan kalian sedang merencanakan ya memantau ya apabila diantara satu ini lebih dominan menurut kalian lebih serius lebih pasti ya lebih menerima kalian seutuhnya maka orang itulah yang akan kalian pilih dan kalian tidak segan-segan untuk melepaskan pasangan kalian yang lain demi orang yang benar-benar serius dengan kalian ini untuk minggu ke dua di bulan Mei 2021 ini inilah yang menjadi rencana kalian ya inilah yang menjadi fokus kalian inilah yang menjadi beban batin kalian konflik batin kalian harapan-harapan kalian ada disini ya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minggu